Akhirnya, hal pertama yang gue pengen temuin Temisin, Niki Yang pertama gue pengen temuin adalah nyokap saat itu Gue udah sepeleng, gue udah gila, segala macem Ah, gue pengen ini kayaknya eskalasi dari segala doa nyokap gue nih Ini udah di titiknya nih, gue dibenturin gitu kan Tapi benturin secara ketuhanan gitu, dibenturin sama Allah Wah, udah-udah gue langsung balik Hal pertama yang harus gue temuin adalah nyokap Bokap? Almarhum Oh, kalau bokap masih ada, lebih kecewa lagi? Bokap, kalau udah kena nggamparin anak, cincinnya diputer Nggak tau deh Hah? Tak, bisa remuk ya? Enggak, cincinnya diputer aja, terus dia nasehat gitu Oh, kirain Ya, elah lu Kaget deh Kirain, abis diputer, terus gampar Puter cincin doang Lu kenapa sih, lu kenapa sih, sampai begini Sakit Tapi saat itu nyokap lu tahu Akhirnya lu ngaku kalau Nyokap mah udah tahu, yang namanya insting ibu ya Udah tahu sebenernya anaknya bandel gitu kan Anaknya berbeda dari sebelumnya udah tahu Cuman baru momen saat itu aja Pas datang nyokap lu tahu lu narkoba Hah? Akhirnya dia ngomong, mama udah nyangka kok gitu Enggak, jadi pas gue dateng, terus gue jujur tuh, mama Diki pengen ngomong, gini sebenernya tuh, Diki tuh pake benda-benda terlarang gitu Obat-obat terlarang gitu Terus? Sebenernya mama udah tahu gitu kan Terus nyokapku langsung ke kamar ambil duit Jadi, uang yang selama ini gue kasih selama gue kerja Disimpen Disimpen, nomor dia banyak banget Gak mau pake, kenapa cenah? Ini mama balikin, katanya ini Uangnya agak bener gitu Ini mama balikin katanya Mama gak butuhin nih Yang mama perlu balikin anak mama, katanya Ya Allah Ya Allah Dari situ itu bener-bener kena banget hati lu ya Iya Balikin anak mama Ya Allah Balik, kena Eh, lu gak ngeliat Mata gue udah berahir, udah nganis Uang yang... Uang yang... Uang banget, udah nangis Uang yang lu kasih Gue udah nangis denger cerita dia Iya Uang yang... Dia malah becang Udah ini kan dia mau cerita, gue tonjok dia Uang yang gue kasih, dia selama gue kerja di luar segala macemnya Bener-bener dikumpulin dan dibalikin semuanya Nilainya juga sampe dikasih tau detailnya nih Uang yang waktu dikasih tangga segini Ih sakit hati dong Wah itu langsung kayak... Tonjokannya tuh lebih dari ya, kayak apa ya Kayak gini nih emang Udah itu hal itu langsung men-trigger gue untuk... Udah deh Gue... Berhenti, stop Berhenti dan gue menutup diri selama 3 bulan lebih lah Gak kemana-mana Tapi kan kata orang gak semudah itu mau berhenti Mudah tergantung manusianya sih Iya, mudah sebenernya Tergantung manusianya Yang bikin mudah kalau... Gak ada niat Niat Nawa itunya kayak gimana gitu Terus ganti sirkel pertemanan dulu gitu Iya, itu penting Sirkel yang buruk tinggalkan bener-bener Mau gak mau itu Jadi berat kalau masih disitu-situ aja Karena kan lingkungan itu mempengaruhi Jadi mau gak mau si Diki bener Jadi saat itu dia 3 bulan mengisolasi diri maksudnya Menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang kira-kira bisa membuat dia relaps Relaps itu balik lagi ke sini Lu gitu juga dulu? Kalau gue mah enggak sebenernya Gue mah emang cuma nyoba-nyoba doang Kalau gue mah tipenya gitu Gak sampe ketergantungan Tapi akhirnya gue tau mau nyoba-nyoba atau ketergantungan Yang nyoba-nyoba bisa ujung-ujungnya ketergantungan Jadi gue bisa cepet Nah lu beruntung bersyukur loh Itu betul kata lu buah dari doa seorang ibu Lu bisa balik seperti itu bener gak sih? Iya betul Itu gue ngerasa kayaknya dipentokinnya sama Allah tuh dengan cara kayak gitu Ditutup aib gue Tapi gue disadarkan dengan keadaan gue udah ngerasa kayak orang gitu Nah